Gubernur Jambi Al-Haris kembali mengizinkan aktivitas angkutan batubara beroperasi kembali setelah sebelumnya sempat di-stop karena terjadi kemacetan panjang selama dua hari. Gubernur mengatakan untuk menghindari kemacetan, Pemprov dalam waktu dekat akan membuka jalur alternatif dari Simpang Karmeo menuju desa Kilangan, Kabupaten Batanghari untuk bisa dilewati kendaraan pribadi. Aktivitas angkutan batubara kini sudah beroperasi kembali setelah sebelumnya di-stop oleh Gubernur Jambi karena terjadi kemacetan panjang selama dua hari akibat banyak ruas jalan yang rusak. Gubernur mengizinkan angkutan batubara beroperasi kembali setelah adanya perbaikan ruas-ruas jalan nasional yang rusak dan juga selesainya pengarasan jalan alternatif untuk kendaraan pribadi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan banyak pertimbangan dibukanya kembali aktivitas angkutan batubara tersebut, meski banyak masyarakat menolak kebijakan tersebut. Namun menurutnya sejak dibuka kembali aktivitas angkutan batubara tersebut, pada Sabtu malam kondisi jalan lalu lintas terpantau lancar atau tidak terjadi kemacetan. Jalan Simpang Karmeo kehilangan sudah diaktifkan, sehingga mengurangi beban di ruas jalan kita itu. Sementara berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, ada sebanyak 3.000 kendaraan angkutan batubara yang melintas setelah penghentian sementara. Petugas Satuan Tugas Pengawasan atau Satgas Was Angkutan Batubara Jambi juga terus memantau dan menindak jika ada angkutan batubara yang melanggar jam operasional maupun tonase. Rian Jenjen, JAK TV, melaporkan.